Salam kebajikan, ini harus lengkap sih, kalau kan ntar gawat. Oh gitu ya? Terima kasih kepada Indonesia Investment Education yang telah mengundang saya. Ini jangan-jangan saya lender of the last resort ya, Ci. Enggak lah, semua ekonom itu nggak last resort, tapi best resort actually. Best. Kok keputus? Ini signal aku yang jelek atau apa ya? Kok hilang? Teman-teman yang lain nyambung nggak? Suara aku ada. Lutfi kok hilang ya? Oh, oke. Suara aku ada ya, berarti Lutfi yang hilang nih. Oke, kita tunggu sebentar ya. Iya tuh, Lutfi nya nge-freeze. Oke, oke. Ayo Lutfi, mana kamu? Ah, he's back. Masih di-unmute. Aduh, sorry, sorry. Ini di tahun keempat gue agak penting, jadi emang suka. Begini gue udah pake, pake dua sumber internet. Jadi kalo misalkan ntar masih ngadat, saya pohon maaf sebelumnya, karena pas percuaca. Iya, iya emang. Oke. Iya, sorry gue tadi keputus pas ini, lender of the last resort. Enggak lah, the best resort, gila. Semua ekonom tahun ini memegang peranan penting. Jadi kita kan banyak undang ekonom, banyak makro. Karena belajar makro dulu baru bisa milih stoknya. Siap, luar dia. Oke. Langsung saya mulain, Lutfi. Silahkan. Oke, terima kasih semua. Saya tanpa berpanjang lebar lagi akan mengolokrasikan kasih saya. Mungkin saya harus kasih semacam pengumpulan bahwa saya termasuk yang optimis karena berbagai macam hal yang akan kita discuss nanti. Bisa kelihatan gak, Ci? Kelihatan. Jadi kalau misalnya banyak ekonom lain itu yang mungkin agak beris ya. Saya itu bulis banget di tahun 2023. Akhirnya. Bukan karena saya mau jualan, ya mau jualan juga sih. Tapi apa itu namanya, saya punya solid foundation. Kenapa 2023 itu akan going to be a very bright year. Future? Wow. Nah. Nah, apa namanya. Ini kurang lebih kayak gini nanti outline-nya, Ci. Jadi akan saya mulai dengan Tobal Group. Terus udah gitu baru ke Indonesia kayak biasanya. Dan apa tuh namanya. Ini kalau saya boleh reader sedikit ini. Jadi ceritanya kenapa dunia ini seperti sekarang. Itu karena The Fed itu pas. Ini simplifying ya. The Fed itu pas. Pandemi, print money gila-gilaan. Mengakibatkan inflasi gila-gilaan di domestiknya Amerika. Dan sekarang mereka mau unwin atau mau normalize. Tapi karena inflasinya itu gila-gilaan, mereka normalize-nya itu agresif. Agresifnya dengan cara menaikkan suku buah yang cukup tinggi. Kurang tinggi ya kalau boleh. Nah. Kalau misalnya kita lihat di sini sebetulnya. Ini dia naik itu salah satunya karena energi. Karena perang. Tapi apa itu namanya. Perang itu kan cuma ini aja faktor. Salah satu faktor aja. Karena dia punya core. Itu juga naik tinggi sekali. Nah. Kebijakan The Fed ini membuat. Managing market punya currency itu terkapar. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini. Di sebelah kiri ini. Menurutnya kursor saya kelihatan ya. Kelihatan. Apa itu namanya. Most emerging market itu punya depresiasi sekitar ya. 8-11 persen lah ya. Ini yang menarik itu sebetulnya India. Karena kita itu yang paling apa ya. Apple to Apple lah sama India ya. Nah ini by farse kita masih oke. Dan kalau misalkan diperhatikan. Kita itu paling depresiat itu di bulan Desember dan November. Jadi kalau misalkan bulan Oktober kita masih di bawah-bawah. Masih 5-6 persen. Nah tapi di bulan November-Desember kita tuh depresiat paling. Lumayan kenceng. Nah di sebelah kanan ini ada cadangan devisa kita. Nah untuk di kesempatan yang baik ini. Saya mau coba apa ya. Memberikan semacam definisi. Jadi cadangan devisa itu tidak ada kaitannya dengan trade surplus. Jadi cadangan devisa itu by definition adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi falasnya pemerintah. Jadi ada revenue, ada expense. Kalau yang revenue itu pendapatan pemerintah dari bagi hasil minyak. Khusus minyak itu in dollar. Other than minyak itu in rupiah. Jadi kalau misalkan dibilang ada defisa hasil ekspor. Nah yang mempengaruhi cadangan devisa itu dari minyak. Nah dari revenue lain, dari apa namanya, dari commodity, dari trade itu dari penerbitan obligasi yang dolar. Yang global bond. Obligasi yang ngasun itu enggak karena dalam biaya. Kalau expense-nya itu adalah bayar hutang, terus apa itu namanya. Ya pasti bayar hutang. Jadi kalau misalkan trade surplus itu sampai let's say 20 billion. Itu emang enggak ada hubungan ya sama si cadangan devisa. Karena trade surplus itu adalah duitnya swasta. Sedangkan si cadangan devisa ini adalah duitnya pemerintah. Memang di trade surplus itu ada bagiannya pemerintah dari ekspor minyak. Tapi itu a percentage. Sebenarnya sekitar 20-10% lah dari total trade surplus itu. Itu bagian pemerintah. Itu pun enggak semua kan. Karena dia harus bagi hasilnya itu kan ada percentage-nya masing-masing. Nah jadi kalau misalkan kemarin pada bingung kenapa trade surplusnya tinggi. Cuma itu namanya cadangan devisa kita turun. Itu memang karena enggak connect. Itu dua buku yang berbeda. Duitnya beda. Satu duitnya swasta. Satu duitnya pemerintah. Nah ini tangan gue enggak ada hubungan. Presentasi. Enak datang. Ya udah lah. Nah ini yang saya kotakin merah. Itu adalah kejadian di bulan November dan Desember. Kalau misalkan kita lihat itu di situ. Rupiahnya melemah. Cadangan devisinya naik. Ini sebetulnya BI lagi ngapain? Gitu kan. Nah. Salah satu pelajaran yang paling pertama saya dapatkan ketika saya di IMF. Itu adalah cadangan devisa itu enggak boleh dihampung-hampungkan. Karena itu kayak drawing the sand. Eh drawing in the sand. Melukis di pasir. Kalau di pantai kan kalau misalkan kita melukis kan bisa kesapu ombak terus hilang begitu aja. Karena yang kita lawan itu adalah global ekonomi. Spekulan-spekulan falas itu dulu ya pada zamannya itu sih ngeri. Nama-nama kayak soros dan seterusnya itu ngeri-ngeri. Cuman mungkin sekarang agak tondor tapi saya enggak tahu juga ya situasinya. Tapi so far sih masih eksistensi mereka masih ada. Spekulan falas ya. Nah ini kenapa mereka enggak jor-jorat ngasih cadangan apa namanya itu mendeploy cadangan devisa untuk stabilisasi rupiah. Itu karena sudah di bulan November ini saya ngebacanya mereka udah mulai shift dari tadinya cuman cadangan devisa jadinya sekarang lebih ke interest rate. Karena at some point memang the spread is udah terlalu thin antara FFR sama BI rate sehingga memang diperlukan adjustment walaupun situasi di domestiknya itu mungkin masih belum justified ya. Nah itu nanti akan kita bahas di EI Indonesia. Cuman intinya adalah disini si cadangan devisa ini naik sementara rupiah melemah itu bukan berarti BI ngemaikin rupiah. Tapi memang karena BI sedang memakai strategi yang lain. Dan kalau dalam hal ini saya cenderung ya half setuju ya. Karena memang cadangan devisa ini enggak bakalan cukup untuk membuat rupiah itu stabil. Kecuali cadangan devisa kita kayak triliunan dolar gitu mungkin bisa ya. Tapi ini karena memang kita kan arus devisanya bebas ya. Jadi kita punya cadangan devisa itu enggak memadai untuk membuat rupiah itu appreciate. Tapi apakah ini cukup adekuat? Mendelaskan hitungannya MF ini udah adekuat, udah cukup untuk minimal jaga volatility-nya. Jadi walaupun kita nanti ada kayak speculative attack ke rupiah, cadangan devisa kita yang kita punya sekarang itu masih cukup. Nah kalau gue berlanjut. Nah ini adalah yang jadi perdebatan mungkin most ekonom saat ini. Tapi ini udah mulai ini ya. Perdebatannya sebetulnya start di bulan November. Kira-kira pivot point itu ada di mana? Nah ini, to be honest ini adalah iterasi kedua kita. Bahwa si pivot point itu sekarang kita punya itu ada di 5%. Ketika ini kita iterate di bulan Desember atau November-Desember itu kita masih punya 6%. Cuma karena kemarin Desember itu devisa cuma naikin 50 dari sebelumnya 75-75. Probably the pivot itu is near. Jadi kita coba iterasi ulang dan kita punya sekarang akannya di sekitar 5% dan kekejadiannya di bulan Mei. Jadi untuk dicatat ya, devisa itu nanti akan meeting lagi di akhir bulan Januari, setanggal 31-1 Februari, terus bulan Maret, terus April nggak ada meeting, terus bulan Mei baru ada meeting lagi. Nah ini kalau kita pakai situasi bulan Desember, menurut kita pivot point itu akan ada di sekitar 5%. Nah sekarang jangan salah ya, pivot point itu bukan level di mana rate itu menurun. Tapi di mana rate itu, kenaikannya menurun, tapi titik di mana rate itu menurun. Jadi kalau misalkan kemarin Desember itu dari 75 Bips jadi 50 Bips, itu masih tightening karena masih naik. Itu belum pivot. Pivotnya itu ketika dia turun. Nah ketika dia turun itu terusnya masih gelap ya, saya yakin devisa sendiri juga masih meraba-raba. Cuman kalau misalkan ini suffice tuh saya bahwa ketika dia normal, jadi nggak ada kenaikan, kenaikannya 0, itu kita menganggap itu udah pivot point. Nah pivot point itu di 5,0%. Dan sekali lagi, apa ya, kebijakan publik itu didesain bukan untuk menimbulkan resesi. Jadi kalau misalkan apa, itu namanya banyak pendapat bahwa devet yang devet lakukan itu akan menimbulkan resesi. Saya yakin, saya yakin-yakinnya sebelum resesi kejadian, devet itu udah akan unwin. Jadi di devet itu ada sekitar, berapa ya, 500 kan. Banyak deh, itu PhD economics dari Ivy League. Saya asyik mah nggak ada apa-apanya kalau misalkan di-compare ya. Dan saya yakin kebijakan publik itu nggak didesain untuk membuat sebuah resepsi. Untuk stabilisasi iya, jadi apakah ekonomi growth-nya akan memelan, iya. Tapi kalau misalkan sih itu kebijakan menimbulkan resesi, dia akan fine tuning. Nah, fine tuning-nya inilah yang jadi perdebatan, kira-kira ada di mana, private point-nya ada di mana. Nah, kalau kita punya call, ini ada di 5%. Dan yang jadi menarik adalah, kalau misalkan benar si normalisasi di 5%, itu BI mau ngapain? Nah, ini yang akan jadi apa ya, jadi kalau ekonomi itu kan harus punya semacam lokomotifnya dulu apa, terus baru gerbongnya apa, jadi sebuah cerita. Nah, inilah yang akan mengawali cerita kita di 2023 sebelum nanti akan kita masuk ke dampak dari si election. Sebelum kita membahas BI itu ngapain, kita akan coba 2-3 slide depan itu adalah current situation-nya itu seperti apa. Nah, sekarang ini adalah commodity price itu sudah pick out, jadi di sebelah kiri Bapak Ibu itu ini adalah commodity price forecast dari IMF, terus yang kanan itu adalah oil price. Jadi, apa itu namanya, ke depan kalau kita percaya sama forecast-nya IMF dan kalau juga didukung sama tadi itu si balance sheet-nya The Fed sudah mulai turun ya, global tightening, global liquidity tightening itu saya rasa ini ada benar. Jadi, ke depan itu memang kita akan melihat commodity price itu akan gradually turun. Dan ini akan berdampak pada kita punya trade yang seharusnya jadi sumber pertumbuhan kita atau ya sumber bullies kita di setahun, dua tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, ini data terakhir memang Vapor ya, Desember itu kan baru keluar tanggal 15, tapi tanggal 15 itu hari Sabtu, berarti masih 2 minggu lagi. Jadi, kalau kita lihat nih, di sebelah kiri ini kita punya export-import sudah mulai peaking out, terus di kanan, tapi kita punya trade surplus masih tinggi. Sekali lagi, trade surplus ini nggak terkait dengan cadangan devisa dan kalau kita lihat di bawah ini apa, kalau kita breakdown, itu memang puncaknya itu ada di sekitar sini ya, 100 sampai, kayak coal itu naik sampai 150% dan sekarang udah mulai turun walaupun kadang-kadang ada spike-spike. Nah, kalau yang menarik di sini yang CPO ya, ini yang 1,4 ini yang pas CPO export band. Jadi, kalau misalkan waktu itu nggak ada band, seharusnya mungkin kita bisa tinggi betul di sini. Cuman yaudahlah ya, yang sudah kejadian-kejadian. Nah, jadi terkedepan kalau misalkan commodity price itu normalize, saya rasa nanti yang akan jadi tumpuan kita itu adalah coal sama iron and steel menurut saya, karena CPO menurut saya sudah normalize ya. Tapi ya, kalau coal itu kemarin itu yang dibuka jalur perdagangan antara Australia dan China, kayaknya akan dibuka. Itu mungkin ada cerita sendiri, dan terserang ini karena saya bukan ahlinya, saya akan skip aja itu cerita itu. Terus kalau yang iron and steel, nah ini ceritanya hilirisasi, jadi akan terkait sama EV dan seterusnya, dan seterusnya saya rasa di situ masih banyak ceritanya ya.